Adakah di sini ibu-ibu yang kalau pumping itu aslinya sedikit banget yang keluar, tapi kalau menyisih kayaknya baik-baik aja? Nah, kalian perlu simak tips berikut ini karena aku mau bagi tips gimana supaya caranya pumping tapi dapet aslinya banyak. In the way, aku juga ibu pekan pumping, jadi ini tips juga berdasarkan pengalaman aku. Selamat datang di Kriwi Live. Ngobrol dari kesehatan bareng aku, Bijain Kriwi. Udah hari ini aku mau membagi tips pumping supaya ketika pumping itu aslinya keluar itu banyak, karena ada beberapa ibu yang curhat ketika pumping aslinya keluar sedikit, tapi ketika menyusui kayaknya keluarnya banyak-banyak aja gitu. Tapi sebelum aku bahas tipsnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng aplikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Yang pertama harus kita ketahui adalah, pumping versus bayi menyusul langsung itu hisapannya berbeda, walaupun sekarang banyak alat pumping yang sudah menyesuaikan dengan hisapan bayi. Perlu diingat juga bahwa pumping itu menurutku itu cocok-cocokan. Kenapa? Karena minimal banget ukuran corongnya itu harus pas dengan ukuran payudara kalian. Kalau misalnya ukuran corongnya kesempitan, maka tentu ketika memerah itu akan terasa tidak nyaman dan aslinya keluar juga tidak optimal. Kalau pumpanya kebesaran sehingga longgar, tentu saja hisapannya nanti jadi kurang optimal. Karena itu, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengecek apakah pumpa yang kalian pakai itu ukurannya pas dan hisapannya itu juga oke. Biasanya pumpa ASI zaman sekarang itu mereka sudah ada level-levelnya. Jadi kayak yang pertama itu kayak dimasas dulu payudaranya, baru kemudian level 1 diperahnya, baru habis itu level 2 dan seterusnya. Pastikan juga corongnya itu pas dengan ukuran payudara kalian. Karena banyak sekali kasus ibu-ibu itu gagal atau kesulitan untuk pumping ternyata karena pumpanya tidak pas. Setelah diganti ya jadi lancar-lancar aja. Tips yang kedua adalah saat pumping kalian bisa merangsang light down reflect. Caranya adalah dengan mendengarkan suara tangisan bayi, bisa kalian tretang dulu kalau misalnya bayinya tidak di rumah, menonton video bayi, membayangkan kondisi bayi, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan. Ini prinsipnya adalah untuk merangsang hormon oksitosin di dalam tubuh ibu yang membantu pengeluaran ASI. Kalau misalnya bayinya dekat atau sedang tidur, kalian bisa pumping sambil melihat bayi. Ini tujuannya untuk menciptakan bonding dan merangsang oksitosin sehingga nanti ASI akan keluar lebih lancar. Lalu tips yang selanjutnya adalah ketika kalian pumping itu kalian bisa sambil memasas payudara. Jadi bisa juga ketika pumping itu kalian tangannya itu mengurut bagian kanan, kiri, atas, bawah payudara. Sehingga nanti kalau misalnya disini ada sumbatan bisa sekalian sambil kita urut ke arah areola atau puting. Sehingga harapannya nanti sumbatannya jadi hilang. Nanti setelah pumpingnya selesai, asinnya kayak udah sedikit nih yang keluar di alat pumpingnya, kalian bisa lanjutkan dengan perah manual. Untuk cara perah manual kalian bisa nonton di video ini. Tips selanjutnya, sebelum mengumpah, kalian bisa mengumpah juru payudara dengan air hangat dan melakukan pijat payudara. Ini tujuannya untuk membantu supaya saluran-saluran asinya itu lebih relax dan nanti lebih lebar. Sehingga pengeluaran asinya lebih lancar. Untuk cara memijatnya kalian bisa nonton di video ini ya. Tips yang ke selanjutnya, sudah lupa nih nomor berapa saking bayangnya adalah kalian bisa pumping di pagi hari. Lebih bagus dini hari, tapi kalau dini hari mengganggu istirahat ya kalian boleh lakukan subuh misalnya atau pagi hari. Kenapa? Karena saat pagi hari itu hormon protein itu di dalam tubuh lebih tinggi. Sehingga ini akan membantu merangsang produksi asih lebih banyak. Kalian juga bisa mencoba untuk pumping sekaligus menyusui ketika ada di rumah. Jadi untuk ibu pumping usahakan ketika di rumah tetap menyusui bayi secara langsung direct restfeeding supaya bayangnya tidak bingung puting dan supaya produksi asih itu semakin banyak. Nah, sambil menyusui silahkan mencoba untuk pumping. Ini juga membantu merangsang produksi asih lebih banyak, merangsang light dan reflect dan membantu mengeluarkan asih lebih banyak ketika pumping. Yang selanjutnya adalah kalian bisa pumping dengan frekuensi yang lebih sering dengan durasi yang lebih pendek. Misalnya selama kalian kerja di kantor, itu dibandingkan kalian pumping setiap 3 jam sekali, 1 sesi 30 menit. Berarti kalau misalnya kerjanya 6 jam, itu kalian berarti kalau 3 jam sekali pumpingnya 2 kali aja. Dalam 1 sesi itu 30 menit, lebih baik kalian melakukan pumpingnya 3 kali. Jadi kayak setiap 2 jam, tapi setiap 1 sesi cukup 15-20 menit aja. Jadi frekuensinya lebih sering, durasinya lebih pendek nggak apa-apa. Karena dengan frekuensi yang lebih sering ini, ini akan membantu untuk meningkatkan produksi asih, meningkatkan hormon oksitosin juga sehingga pengeluaran asihnya itu lebih lancar. Dan yang terakhir, kalau misalnya tetap aja susah, udah dicek mampuanya bener ini itu, tapi tetap pumpingnya itu susah, terutama untuk ibu-ibu yang eksplosif pumping. Coba deh, lakukan power pumping. Power pumping ini meniru anak ketika dia growth food atau percepatan pertumbuhan. Dan biasanya ini tuh sebenarnya bisa dilakukan di semua waktu. Tapi aku merekomendasikan pagi karena hormon pro laki-nya lebih tinggi. Dan caranya itu adalah kalian bisa pumping selama 20 menit, baik darah kanan dan kiri. Istirahat selama 10 menit. Kemudian pumping lagi 10 menit. Istirahat lagi 10 menit. Pumping lagi 10 menit. Sampai total waktu-nya itu 1 jam. Ini bisa kalian lakukan seminggu 2 kali. Tentu aja sabar ya gitu. Jadi bukan berarti kalau power pumping sekarang bisa langsung naik, itu enggak. Tapi nanti bertahap. Dan semua metode ini sudah pernah aku pakai juga. Karena aku juga ibu pumping dan asiku juga pernah seret. Power pumping ini benar-benar menurut aku pribadi itu membantu banget untuk meningkatkan produksi asih. Yang terpenting adalah jangan stress. Karena kalau stress otomatis hormon oksitosinya terhambat. Kalau oksitosin terhambat, otomatis pengeluaran asihnya juga jadi terganggu. Selamat pumping. Semoga video kali ini bermanfaat. Boleh cerita yang punya pengalaman pumping kok seret. Siapa tahu nanti aku bisa bantu untuk bikin video di next selanjutnya. Sampai jumpa di video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Bye.